Seleksi atlet pencah silat tingkat dewasa Kabupaten Skadau 2022 ini terdiri dari 6 perguruan silat yang ada dengan jumlah peserta mencapai 47 orang. Kegiatan digelar Ikatan Pencah Silat Indonesia Kabupaten Skadau di Gorhaji Matkali SMK Amalia Skadau Jumat 18 Maret pagi tadi. Ketua Panitia yang juga anggota DPRD Kabupaten Skadau Yodi Setiawan menjelaskan seleksi digelar untuk menghadapi dan mempersiapkan atlet mengikuti pertandingan di pekan olahraga provinsi atau pro-prop yang akan datang. Perguruan yang mengikuti seleksi ini ada 6 dan 47 peserta ya. Hasil dari seleksi ini nanti setelah seleksi, mana yang bagus nanti kita persiapkan untuk perlagak di 4-clock. Tujuannya untuk membawa nama Skadau. Kalau target juara sendiri Pak? Target juara ya harapan kita Skadau ini bisa memegangkan juara satu lah. Dari seluruh Kabupaten yang ada ya di Kalbar ini ya. Pada kesempatan ini Wakil Bupati Skadau Suban Rio menilai Pencah Silat merupakan salah satu cabang olahraga yang membawa harum nama Kabupaten Skadau. Sebab di tingkat por-prop lalu berhasil menyumbangkan medali untuk bumi lawang kuari. Nah kita mencoba koni ini segera perbenahan. Nah karena ini kita menjaga hadap por-por, kota skala, bantuan kita melalui koni kan. Nah ini kalau dia pengetahuan, kita mengharapkan tanpa pengetahuan. Provinsi dengan kompeten ini segera mengenal koni. Nah supaya semua cabang ini, cabang-cabang ini bisa lebih fokus ya mempersiapkan latihan-latihan dan kemudian lebih fokus siapkan kata adiletnya. Lalu bentuk-bantuan itu akan melalui itu. Kalau strategi lain Pak untuk bantuan seperti apa? Ya paling kalau macam seperti sinat umi ya kita APD misalnya. Itu masih bisa kita melalui ini insensi mengkait. Bersanya bersorangan. Nah tapi kalau bantuan untuk cabang-cabang ini memang di bantuan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ipsi Kabupaten Skadau, Apin, mengatakan seleksi ini sebagai ajang untuk persiapan pro-prop. Dimana atlet yang berhasil lolos seleksi akan dibawa ke tingkat pro-prop pada bulan November yang akan datang. Ya baik, kalau untuk menikah politik masalah koni, sebenarnya itu harus cepat kita ambil langkah. Artinya kretiker ataupun politiknya koni dibentuk baru lagi. Nanti barulah bersinergi dengan sebuah pengcap. Jadi supaya agar mempercepat koni dibentuk. Supaya dengan koni dibentuk adalah dananya kepada koni agar bisa memberikan kepada semua pengcap-pengcap yang ada di sekadau ini. Agar bisa ikut semua ke pol-prop ini. Karena pol-prop ini adalah ajang bergensi. Karena itu 4 tahun sekali. Kalau tidak kita laksanakan, ya jelas kita akan mundur. Akan kalah di sekadau lain dengan semua pengcap ini. Bahaganya akan menjadi yang terburuk. Atlet silat Kabupaten Sekadau ada di semua kelas dengan jumlah 28 orang. Mereka nanti akan mewakili Kabupaten Sekadau dan besar harapan bisa tampil maksimal dan meraih juara umum. Dari Melawi, Mus Musin memberi tekan.